Sejarah Indonesia ini Bahwa mereka bawa setiap hari Yang ada soal ke sisi tangan anda Di sisi tangan anda Covid-19, virus corona Saat ini terus mengharap Pemerintah mampu melawan efek buruk Begitu ya dari pandemi Covid-19 Banyak 1.710.798 Dengan total kematian 103.911 Selain memegang hidup masuk Saat ini Pertanggal 10 April 2020 3.000 lebih kasus positif corona di Indonesia Angka yang banyak Angka yang tidak sedikit Angka yang luar biasa 3.000 orang Dengan angka kematian mencapai 300 Lebih kematian di Indonesia Angka ini sangat tinggi Bahkan tertinggi di Asia Tenggara Apakah ini saatnya kita merenakan terus ini? Saya rasa tidak Pemerintah selama ini Sudah melakukan berbagai upaya Untuk mencegah penyebaran dari virus ini Dari memfasilitasi tenaga medis Semua mana HP diangkap Menghimbau masyarakatnya untuk tetap di rumah Mengurangi aktivitas Mengurangi nongkrong dan segala macamnya Sudah dilakukan oleh pemerintah Untuk mengurangi Penularan virus ini Dan juga angka kematiannya Tapi apa? Yang terjadi di sebaliknya Semua itu belum terlaksana Bukan karena kesalahan pemerintah semata Tapi kesalahan kita juga Sebagai masyarakat yang tidak patuh Atas membawa-embawa dari mereka Sudah saatnya Kita sudah melihat angka yang sangat tinggi Kita sudah melihat Berbagai macam kejadian-kejadian di Indonesia Tentang COVID-19 Yang sudah sangat parah menurut saya Sudah saatnya untuk kita Mulai dari sekarang Dari diri kita sendiri Dari teman-teman kita Dari lingkungan kita Kita bantu pemerintah Untuk bisa mensukseskan Pengurangan dari Penyebaran virus corona ini Bagaimana caranya? Sebelum kita tahu Apa sih virus corona itu? Bagaimana penyebarannya? Bagaimana kita bisa mengatasinya? Bagaimana kita bisa mencegahnya? Kita harus tahu terlebih dahulu Apa itu virus corona? Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan Pada Desember tahun 2019 Virus ini merupakan satu family Dari corona lidai termasuk MERS dan SARS Coronavirus merupakan penyakit jenis baru Yang belum pernah diidentifikasikan pada manusia COVID-19 ini penyebabnya adalah SARS-CoV-2 Virus ini ditularkan secara zoonosis Antara hewan dan manusia Tanda dan gejala dari COVID-19 adalah Gangguan pernafasan seperti demam, batu, dan sesak nafas Masa inkubasi dari COVID-19 adalah 5-6 hari Dan paling panjang adalah 14 hari Cara penuharan dari COVID-19 adalah secara langsung dan tidak langsung Secara langsung adalah melalui droplet pada saat kita berhadapan dengan orang yang bersin, batu, dan mengeluarkan cairan-caairan tubuh dari orang tersebut Secara tidak langsung yaitu dari benda atau barang yang terkena dari virus COVID-19 tersebut Seiring menyebarnya virus corona di Indonesia Membuat masyarakat Indonesia semakin resah Dan muncullah berbagai simpang siur yang terjadi di masyarakat Tapi jangan khawatir Kami disini akan membahas tentang mitos dan fakta seputar virus COVID-19 Yang pertama, benarkah bawang putih dapat mencegah virus corona? Bawang putih memanglah anti mikroba Namun, belum ada studi yang menyatakan bahwa bawang putih dapat mencegah virus corona Yang kedua, perlukah kita menggunakan masker medis untuk berbagian keluar rumah? Masker medis hanya diperuntukkan untuk tenaga medis dan kalian yang merasakan sakit Jika kalian tidak merasa sakit, kalian hanya perlu menggunakan masker kain untuk berbagian keluar rumah Nah, kita tadi sudah membahas tentang mitos dan fakta seputar COVID-19 Selanjutnya, bagaimana sih cara antisipasi virus corona sekarang? Kita akan membahas tentang bagaimanakah antisipasi agar kita terhindar dari virus COVID-19 Yang pertama dan yang paling penting adalah Stay at home and stay healthy Dengan kalian di rumah saja, kalian sudah memutus rata penularan yang ada di Indonesia Karena bisa saja kalian sudah terkena virus corona Namun, kalian belum bergejala dan kalian malah menularkan virus corona ke orang yang lebih berisiko Jadi, dengan kalian di rumah saja, kalian juga telah membantu pemerintah untuk menurunkan angka kejadian virus corona di Indonesia Selama kalian di rumah saja, kalian juga harus tetap menjaga kebersihan Karena menurut WHO, mencuci tangan 7 langkah menggunakan sabun dan air mengalir dapat mencegah terjadinya infeksi Jadi, kalian harus menjaga kesehatan diri, terutama kesehatan jantung Karena penyakit jantung merupakan salah satu faktor yang dapat memperberat kondisi seseorang yang terkena COVID-19 Sehingga dapat menyebabkan kematian Jadi, selama kita stay at home Ingat, 1. Lakukan aktivitas fisik seperti walk on 2. Makan makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur dan buah-buahan Dan, kurangi makan makanan yang berlemak dan konsumsi garam berlebihan 3. Hindari alkohol dan juga merokok Ingat, jika kalian mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas Segera kunjungi rumah sakit rujukan terdekat Ingat, selama COVID-19 Stay at home and stay healthy